assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak arias di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak arias di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian carikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap pelajar ya teman-teman setiap reading-an yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap reading-an yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembaksan ya teman-teman reading-an jodiak arias di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak arias mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini pulak-pulak dari apa yang kamu alami ini teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan gendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kusapal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman arias di hari ini fokus konsentrasi dan aku akan mulai langsung menarik energi kamu ya dari kartu yang pertama teman-teman bismillahirrahmanirrahim semoga energi kamu di pekan ini positif ya dan pada kartu yang pertama nah disini ada five of pentacle teman-teman ataupun lima koin hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman arias ya ini energi kamu untuk tujuh hari kedepan teman-teman di saat pertama kali kamu lihat video dan tayangan ini 5 koin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan dan ya mohon maaf banget ya teman-teman secara visualisasi disini memang terlihat kamu sedang mengalami adanya beberapa masalah-masalah yang seakan-akan benar-benar cukup serius kenapa aku katakan demikian karena permasalahan yang kamu hadapi disini teman-teman ya ini menyangkut tentang kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhirnya sangat-sangat bermasalah teman-teman ya yang pertama aku melihat terkait dengan masalah kondisi kesehatan kamu nih ya benar-benar gak stabil banget itu yang pertama kemudian mungkin terkait dengan berihal masalah pekerjaan kah yang seakan-akan pekerjaan kamu selalu saja ada sebuah masalah gitu teman-teman selalu aja gak pernah benar gitu sih ya sebenarnya benar tetapi mungkin di mata atasan kamu kah seperti itu selalu salah ya dan kemudian mungkin terkait dengan kondisi usaha dan bisnis ya hampir sama juga sebenarnya teman-teman ya yang dimana aku melihat ketidak stabilan sebenarnya ya mungkin terkait dengan penjualan ya terkait dengan mungkin omset yang kamu dapatkan mungkin ya di pekan ini ataupun di bulan kemarin teman-teman omset penjualan kamu tuh benar-benar menurun banget drastis banget ya teman-teman nanti kita akan lihat faktor-faktor yang menyebabkan ya teman-teman mengapa kehidupan kamu saat ini sedang dilanda dengan berbagai masalah dan ujian yang cukup berat ya oke next pada kartu yang kedua nah disini ada nine of wands ataupun sembilan tongkat teman-teman hadirnya kartu kedua ini sembilan tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya bahwasannya memang saat ini kamu sedang terpelenggu oleh berbagai masalah-masalah dan memang tidak dapat dipungkiri loh teman-teman meskipun kamu selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin tetapi memang hasil yang kamu dapatkan seakan-akan gak sesuai dengan ekspetasinya gak sesuai dengan harapan-harapan kamu sehingga apa ya sehingga terkadang mungkin adanya beberapa kegagalan ini cukup membuat kamu sangat benar-benar bingung membuat kamu benar-benar seakan-akan ingin menyerah dengan sebuah keadaan yang ada teman-teman ya seakan-akan berprasra tetapi kamu pusing memikirkannya kenapa ya jelas dong kok masalah yang kamu hadapi disini selalu saja bertubi-tubi gitu loh teman-teman ya nah mungkin pertanyaannya adalah ya teman-teman ya seperti yang aku katakan pada kartu pertama apa sih permasalahan yang kamu hadapi kok sehingga seakan-akan kehidupan kamu saat ini benar-benar dilanda dengan berbagai masalah-masalah yang cukup serius banget sih ya teman-teman oke dan bahkan mungkin bisa aku katakan sih dalam kondisi yang cukup kritis banget di ujung tanduk banget gitu sih nah ternyata disini ada 7 top swatch teman-teman ataupun 7 pedang nah hadirnya kartu ketiga ini ya mengenai tentang sebuah faktor yang menyebabkan mengapa kehidupan kamu selalu bermasalah ya yang pertama memang aku melihat ada orang-orang yang bermanipulatif loh teman-teman ya ada orang-orang yang seakan-akan benar-benar sedang mengadu domba kamu satu contoh di dalam pekerjaan nih mungkin itu tadi seperti yang aku katakan sebelumnya kamu sudah melakukan hal yang terbaik tetapi kenapa selalu saja salah gitu loh ya mungkin di mata atasan kamu ataupun di mata yang lainnya karena ini seseorang yang bermanipulatif seseorang yang apa ya teman-teman ya menyambut tase gitu loh pekerjaan kamu sehingga seakan-akan kesannya pekerjaan kamu tuh gak baik kerjaan kamu tuh gak beres ya padahal ada seseorang yang berusaha untuk menjatuhkan kamu sih oke ini berbicara terkait dengan kondisi apa kerjaannya mungkin terkait dengan kondisi usaha dan bisnis hampir sama cuman disini teman-teman ya kalau aku lihat dia berusaha ya menutup jalan keresekianmu dengan cara apa ya dengan cara kecurangan-kecurangan ya mungkin satu contoh kecurangan yang dia lakukan disini adalah selalu saja mempitnah ya kemudian mengadu domba kemudian mungkin juga mengirimkan sihirnya black magicnya untuk menutup jalan keresekianmu kenapa disini aku lihat seperti itu ya teman-teman ada energi guna-guna black magic yang menutup jalan keresekian kamu sehingga apa ya sehingga dari situ yang benar-benar membuat kamu sangat sulit banget untuk bisa lebih berkembang lebih sukses lebih berhasil itu sih ya oke mungkin karena faktor-faktor ini ya teman-teman adanya orang-orang yang toxic ya dengan kata lain seperti itu sehingga membuat kehidupan kamu saat ini memang benar-benar dalam fase yang cukup bermasalah sih teman-teman tetapi aku yakin kok di pekan ini pasti bakal ada sebuah perubahan mungkin seperti itu dan harapan kamu juga keinginannya seperti itu ya teman-teman dan pada kartu berikutnya disini ada cacaman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan ya keinginan ya kemudian impian-impian kamu lah selama ini teman-teman mungkin ada beberapa doa-doa dari teman-teman Aries yang bakal terwujud loh yang bakal terkabul apa itu ya ini ya mungkin terkait dengan perihal pekerjaan dulu kah ya orang-orang yang toxic orang-orang yang mengadu dambam mungkin bakal terkena karmanya atau mungkin juga terkait dengan unsaha dan bisnis yang akan kembali berkembang akan kembali lancar dan mungkin juga seseorang yang telah mengirimkan sihirnya black magicnya untuk menutup jalan keresekianmu ya bakal menerima sebuah karma juga gitu loh teman-teman ya ya karena nantinya bakal ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu sehingga apa ya sehingga disini untuk teman-teman yang memiliki jodhia karyas mungkin ya kamu benar-benar sedang terburuk ataupun gak sama sekali ya teman-teman ya pada intinya harus selalu ingat kepada Tuhan masing-masing lah apapun permasalahan yang kamu hadapi misalnya ya masalah yang kamu hadapi nantinya pasti bakal selesai teman-teman oke next poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya teman-teman Aries disini ada King of Swords ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan bahwa saat ini kamu sedang berusaha untuk menunjukkan dan membuktikan ya bahwa kamu bukanlah orang yang sembarangan bahwa kamu bukanlah orang yang gampang dianggap enteng bahwa kamu bukanlah seseorang yang selalu saja dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berada di sekitar kamu terutama oleh keluarga kamu sendiri teman-teman ya kamu sedang berusaha membuktikan dan menunjukkan kepada mereka ya bahwasannya kamu juga akan sukses dan bahwasannya juga kamu akan berhasil nah hadirnya kartu pertama ini juga cukup membuktikan sebenarnya teman-teman bakal ada sebuah peningkatan dan kemajuan kamu akan berhasil menunjukkan siapa kamu sebenarnya ya kemudian disini ada strength nah ini ada sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ya ini yang paling terpenting loh penaklukan di dalam sebuah tantangan apa ya mungkin memang benar adanya teman-teman mohon maaf banget ya mungkin kehidupan kamu tuh sedang dalam fase yang gak begitu stabil dalam fase yang gak begitu baik sehingga banyak keluarga kamu ataupun orang-orang terdekat kamu sendiri nih yang seakan-akan mereka selalu saja memandang kamu sebelah mata karena mungkin mohon maaf kamu susah ya seperti itu teman-teman tetap yakin dan percaya lah teman-teman ya ingat bersama dengan poin pertama sebenarnya kenapa karena pada akhirnya selalu saja ada sebuah ending yang bakal membahagiakan gitu loh bakal ada sebuah kondisi keuangan yang bakalan cari jelas disini ada sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan gitu oke next pada kartu yang ketiga disini ada knight of ones nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan teman-teman ya bahwasannya ini cukup nyata dan ini aku yakin bakal benar-benar kamu rasakan dan terjadi di dalam kehidupan kamu apa itu teman-teman arti dari sebuah perjuangan yang sudah kamu lakukan mungkin sepanjang bulan Agustus kemarin ya teman-teman ataupun di awal-awal bulan inilah September ini ya teman-teman yang dimana memang aku melihat pasti bakal ada sebuah pencapaian yang akan kamu terima ada sebuah kemajuan gitu loh teman-teman meskipun memang dapat aku-akui pula gitu loh ya perjuangan kamu sangat begitu beratnya oke tetapi itu tadi teman-teman namanya sebuah perjuangan dan kerja keras yang kamu lakukan itu gak akan sia-sia kamu akan terlepas dari belenggu-belenggu yang mungkin selama ini selalu saja mengikat kamu ya yang selama ini itu membuat kamu memang benar cukup adanya teman-teman benar adanya membuat orang-orang selalu saja memandang kamu sebelah mata dan mungkin inilah di pekan ini teman-teman kamu akan berhasil menunjukkan membuktikan bahwa kamu juga bisa berhasil bahwa kamu juga bisa sukses ya ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana bakal hidup ngapan sih sebenarnya teman-teman apa yang menjadi sebuah harapan-harapan dari teman-teman Aris disini ya bakal terwujud gitu loh ya dan masa-masa sulit yang selama ini kamu hadapi termasuk orang-orang yang selalu saja berusaha untuk menutup jalan keresekianmu teman-teman mereka bakal menerima karmanya yang pertama kemudian yang kedua mengenai tentang kehidupan kamu ya kehidupan kamu akan lebih baik ya karena disini ada queen of pentacle sebuah kondisi kehidupan yang mampang dan kehidupan kamu akan dipanjari dengan berbagai keberuntungan serta rezeki yang sangat-sangat berlimpah ruah teman-teman amin ya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aris yang saat ini sudah berumah tangga dan nah disini ada sepanol pentacle teman-teman ya ataupun tujuh koin sebagai energi pembuka ya terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Aris ini adalah sebuah karti yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan tentang sebuah keinginan harapan bahwa kehidupan rumah tangga kamu ingin agar bisa lebih bahagia agar bisa lebih baik mungkin secara hubungan bisa lebih harmonis ya bisa lebih baik kemudian kamu ingin kehidupan rumah tangga kamu tuh ya penuh dengan kondisi kehidupan sosial ataupun keuangan yang lancar gitu loh teman-teman ya dan memang sih sebenarnya kalau melihat dari kondisinya energinya gak terlalu buruk banget loh teman-teman energinya cukup positif seakan-akan apa yang menjadi harapan disini ya mungkin ini sudah benar-benar akan tercapai gitu loh teman-teman dan memang sudah benar-benar di depan mata kamu sih sebenarnya ya kemudian disini ada 5 of swords ataupun 5 pedang teman-teman nah hadirnya kartu kedua ini ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya aku akui sebenarnya ya untuk masalah hubungan rumah tangga sih sebenarnya gak ada masalah ya teman-teman hanya saja ini pihak-pihak yang seakan-akan ini selalu saja ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga kamu loh teman-teman yang selalu saja ya ibaratkan mempedulikan kehidupan rumah tangga kamu nih siapa dia nih teman-teman siapa dia kalau aku lihat ya disesoknya mungkin dia adalah bagian dari keluarga kamu kah ataupun bagian dari keluarga pasangan kamu yang jelas memang dia mereka selalu saja putusnya untuk mencampuri kehidupan rumah tangga kamu sehingga terkadang membuat kamu ya seakan-akan bosan banget jenuh banget lah teman-teman ya selalu saja ada adu domba disitu ya kalau aku lihat oke next disini ada 7 of cups ya mengenai tentang sebuah harapan ya teman-teman ya aku rasa memang segala sesuatunya membutuhkan sebuah kesabaran ya membutuhkan sebuah kesabaran membutuhkan sebuah keyakinan ya untuk mencapai segala hal yang paling terpenting adalah gimana caranya agar kamu bisa tetap ya tercapai lah sebuah sebuah impian sebuah tujuan-tujuan tersebut teman-teman mungkin mengenai tentang orang-orang yang selalu saja berusaha untuk mencampuri kehidupan rumah tangga kamu teman-teman ya biarkanlah mereka dengan argumentasi mereka masing-masing teman-teman ya mungkin memang cukup mengganggu kehidupan kamu banget dan jika kamu terlalu mempedulikan mereka ya ini malah bakal mengganggu pikiran kamu teman-teman pasti bakal membuat gaduh banget lah suasananya oke next point berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang berpacaran nah disini ada 7 of swords 10 pedang ya teman-teman sebagai naji pembuka mengenai tentang kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang sedang berpacaran inilah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan seakan-akan di dalam hubungan asmara kamu nih saat ini sedang dalam fase yang gak begitu stabil ya teman-teman dalam fase yang gak begitu baik kenapa aku melihat begitu banyak ujian lah ya ujiannya begitu banyak ujiannya kemudian disini akan melihat seperti kamu sedang merasakan sebagai kecewaan seakan-akan kesetiaan kamu nih terbalaskan dengan sebuah pengkhianatan loh teman-teman ya benar tidaknya ya teman-teman kita akan lihat dari kartu berikutnya nah disini ada fake of cups teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan seakan-akan pasangan kamu itu sedang berusaha untuk mencari kebahagiaan dia yang baru nih setelah mungkin bosan dengan kamu setelah mungkin dia apa ya mendapatkan apa yang diinginkan ya itu teman-teman ya dia berkini meninggalkan kamu sih ini sepertinya ya ataupun dia sudah dah memiliki pasangan yang lain mungkin memang saat ini kondisi hubungan asmara kamu dan dalam fase yang gak begitu baik ya mungkin kamu lagi break mungkin gak ada komunikasi sama sekali ya ini seakan-akan dia pergi meninggalkan kamu itu karena ada pihak ketiga sih sebenarnya teman-teman ya oke next pada kartu berikutnya disini ada ace of cups teman-teman sebagai naji penutup ya terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang sedang berpacaran yang sedang berpacaran ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan mungkin benar adanya teman-teman berusaha untuk lebih ikhlas terhadap sebuah keadaan cobalah berdamai dengan sebuah keadaan dan situasi yang terjadi saat ini gitu loh jika kamu terus terus menerus terburuk ataupun merasa gak ikhlas banget karena mungkin seseorang yang kamu sayangi telah pergi meninggalkan kamu ataupun gak ada kabar ya karena memang kalau aku lihat ya potensinya sih seperti itu teman-teman sebuah pengkhianatan yang sebuah kesetiaan yang diwasa dengan sebuah pengkhianatan jelas dong itu hubungan yang sangat toksik dan kamu harus sebenarnya keluar sih teman-teman karena mungkin cepat ataupun lawat kamu juga pasti bakal ditinggalkan olehnya gitu loh ya oke mungkin nanti suatu saat dia bakal ingat kepada kamu tetapi ingatnya kepada kamu setelah hubungan dia nanti bakal berakhir ya bakal berantakan teman-teman sehingga ya ini suatu kerugian bagi kamu karena di saat dia butuh kamu dia kembali kepada kamu ya kamu ibaratkan pastinya tidak ingin dong seperti itu hal seperti itu terjadi gitu ya next kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman aries yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad wow crack of cups the star dan temerans ketiga kartu ini ya ketiganya memiliki energi yang sangat istimewa loh teman-teman ya aku melihat bakal ada ataupun kamu akan berkembang dengan jodoh dan pasangan hidup dalam waktu dekat ini ya teman-teman seseorang yang mapan ya seseorang yang apa ya mungkin sesuai dengan harapan kamu lah gitu ya sesuai dengan kriteria kamu teman-teman ya kemudian disini ada the star ya sebuah kelancaran nih bakal kamu peroleh banget dari mulai mungkin kondisi kerugian ya kemudian mungkin ya itu tadi adanya sebuah doa-doa kali ya teman-teman mengenai tentang kamu akan mendapatkan kamu akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup ya seperti itu kemudian disini ada tembaran sebuah keseimbangan dan ini sudah ikut campur tangan Tuhan loh teman-teman ya sekenakan Tuhan kali ini akan memberikan hal yang terbaik yang untuk kamu dari mulai rezeki dan jodoh ya teman-teman amin ya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang teman-teman nah disini ada two of wands ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebimbangan di dalam sebuah pilihan sepertinya saat ini kamu sedang dekat dengan lebih dari satu orang ya teman-teman ya kemudian disini ada the world aku akui mungkin ya energi kamu sangat positif seakan-akan energi penariknya itu ada gitu loh teman-teman energi pemikatnya itu adalah ada sehingga banyak mungkin memang orang-orang yang berusaha untuk mendekati kamu gitu loh ataupun disaat kamu mendekati seseorang itu ya mudah banget untuk mendapatkan hati seseorang ya tetapi memang disini kamu benar-benar lebih selektif sih sebenarnya meskipun kamu sedang dekat dengan beberapa orang tetapi kamu lebih selektif ya karena apa karena kali ini kalau aku lihat ya kamu ingin mencari seseorang yang lebih serius dan berkomitmen ya seperti itu teman-teman dan kemudian disini ada knight of swatch ya kalau aku lihat ya teman-teman ke depan sebenarnya energinya bakal bagus ya artinya siapapun pilihan yang ingin kamu pilih kamu ambil nantinya teman-teman sebagai pasangan kamu ya kamu mungkin harus lebih mengikuti kata hati kamu deh teman-teman ya mungkin seperti itu agar ke depan tuh kamu gak nyesel ya agar ke depan tuh gak berakhir dengan kekecewaan itu saja ya oke next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Arias di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar ya teman-teman semoga deh tanggal lahir kamu yang keluar nih bagi kamu nih teman-teman yang belum keluar belum pernah keluar nah yang pertama disini ada tanggal 29 tanggal 31 dan tanggal 27 next disini ada tanggal 1 tanggal 30 dan tanggal 26 teman-teman oke kemudian disini ada tanggal 23 22 dan tanggal 4 dan yang terakhir oke disini ada tanggal 25 tanggal 3 dan tanggal 11 ya 11 teman-teman maka aku rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Arias di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati